Beredar dua versi surat dari PT Pertamina terkait pemberian uang 10 juta rupiah kepada keluarga korban tewas akibat kebakaran depo Pertamina Plumpang. Versi pertama yang belakangan menimbulkan polemik berisi poin terkait larangan menggugat Pertamina. Sementara pada versi kedua, poin yang memberatkan keluarga korban sudah tak lagi tercantum. Tribun Jakarta.com mengamati surat versi pertama yang diterima salah satu keluarga korban pada Minggu 5 Maret 2023 lalu. Surat tersebut berjudul Surat Pernyataan yang diatasnya tak dilengkapi Kop Perusahaan PT Pertamina. Kemudian di bawahnya ada pernyataan dengan form nama korban dan ahli warisnya. Form tersebut awalnya dikosongkan sehingga ahli waris korban harus mengisi kolom dari nama hingga alamat dengan tulisan tangan. Pada surat versi pertama ada empat poin pernyataan yang tercantum. Poin pertama menegaskan hubungan antara ahli waris dengan korban tewas kebakaran Plumpang. Poin kedua menerangkan bahwa ahli waris telah menerima uang 10 juta rupiah dari Pertamina Patraniaga. Kemudian poin ketiga yang dianggap paling memberatkan keluarga berbunyi bahwa ahli waris menyatakan dengan diterimanya santunan tersebut maka tak akan mengajukan gugatan maupun tuntutan lain kepada Pertamina Group. Terakhir poin empat menyatakan bahwa ahli waris menyetujui surat pernyataan ini. Ada pun di bagian bawah surat juga tertempel matres 10 ribu rupiah yang ditanda tangani pihak keluarga. Keberadaan surat pernyataan versi pertama ini lantas menimbulkan polemik. Setelah viralnya polemik surat pernyataan santunan dengan syarat tak boleh menggugat Pertamina, Pertamina pun mengubahnya menjadi surat tanda terima. Terbaru keluarga dari almarhum Iqbal berusia 9 tahun menerima surat tanda terima seiring proses penerimaan jenazah pada Rabu 8 Maret 2023 kemarin. Ibunda Iqbal Desyana menerima surat yang isinya hanya 3 poin tanpa ada embel-embel larangan menggugat Pertamina. Berdasarkan surat yang diperlihatkan Desyana berjudul surat pernyataan telah diubah menjadi tanda terima. Kemudian Desyana juga masih harus menulis tangan identitas dirinya serta anaknya yang menjadi korban dalam kebakaran maut pada Jumat lalu. Pada surat tanda terima tersebut terdapat 3 poin di mana yang pertama masih terkait penegasan bahwa ahli waris benar adalah keluarga korban tewas. Lebih lanjut di poin kedua terdapat pernyataan bahwa ahli waris telah menerima uang pemakaman secara sukarela sebesar 10 juta rupiah. Poin kedua juga menegaskan bahwa seluruh pajak ditanggung oleh Pertamina. Kemudian poin ketiga berbunyi Pertamina Group tidak akan melayani apabila ada permintaan atau klaim dari pihak lain terkait dengan uang pemakaman yang telah diberikan. Surat versi kedua ini juga diakhiri dengan adanya materai 10 ribu rupiah yang ditandatangani oleh pihak keluarga. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya